Inilah Waduk Jatiluhur yang merupakan waduk akhir dari beberapa waduk di Cekungan, Bandung yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Meski kemarau panjang, namun debit air di waduk ini masih aman. Waduk Jatiluhur ini pun mendapat perhatian dari PDAM Tirta Wening, Kota Bandung sebagai alternatif bila menghadapi kemarau panjang seperti tahun ini. Didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Bandung, Direktur Utama PDAM Tirta Wening, Soni Salimi melakukan kunjungan ke Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta selasa siang kemarin. Kita harus progresif ya, mencari sebuah air yang tidak manfaatnya. Satunya ini adalah Waduk Jatiluhur. Kalaupun nanti kita memiliki kesempatan untuk bisa memanfaatkan air dari sini, nah ini kondisinya masih banyak. Karena kalau lihat diri sungai, hari di Kota Bandung, di mana-mana kan sudah tidak ada, sudah kering. Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan air di Waduk Jatiluhur di musim kemarau panjang cukup aman. Tidak menutup kemungkinan ke depan, PDAM Tirta Wening, Kota Bandung akan melakukan kerjasama dengan pengelola Waduk Jatiluhur ini. Jawa Barat Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung